selamat menikmati 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 to take your vitamins your vitamins yes oh iya guys jadi aku mau cerita juga kan kan kemarin aku ketemu gen 12 kan mereka lagi latihan basic dance kan si gen 12 gen 12 itu kan terus mereka kayak lucu banget si Naila dia kayak oh my god gemes banget gitu Trisha juga gemes banget kayak omong kemasan aset kayak they're so cute gitu ya kan Trisha dia lucu banget kayak halo kak dia gitu-gitu she's so cute wd jadi cece nih enggak aku kakak udah jadi kakak aja ya ces iya cepet banget guys kayak setiap kita lewat mereka mereka pasti kayak gini halo kak iya kak gitu-gitu lucu banget siapa lagi ya yang morein juga lucu ya play banget apalagi ya si bea levi cantik Erin juga cantik banget guys jamet JKT emang boleh sejamet itu Bang emang boleh semkem sama sepuh hahaha aduh pu sepuh boleh nama ushi ga cel boleh boleh kok tapi asal jangan oleng ya ya halo from the philippines halo from the philippines oh my god there's filipino people here wow olin mirip banget sama onyil ya kan mereka sama-sama mirip ga sih guys terus kayak namanya juga ga sih kayak bener-bener oh semua olin sama onyil gitu ya kan kalau oleng gimana kalau oleng awas ya nanti aku catat nama kalian semua disini terus ya gitu lah pokoknya mereka belum ini ya Jiko ya belum kayak waktu itu dulu kan we had like video kan like perkenalkan video gitu kan di YouTube kalau gue salah kayak we spoke about our Jiko kan YouTube mereka belum aku agak ini guys curious tentang Jiko mereka especially kalau Fritzy gimana ya Jiko dia Bim Salah Bim gaya ya gitu lah Sasa juga mirip kak Freya banget tau guys kalian coba lihat deh kayak sama-sama cantik kakak Freya banget Iya Wede ada gift lagi dari kak Dilbar Terima kasih banyak ya kak Dilbaran Harus for the gift Wah makasih banyak ya kak thank you so much Chelsea suka durian enggak enggak jadi kan di Surabaya waktu itu kema eh bukan di Surabaya di Medan waktu itu kan kita diajak sama kakak-kakaknya kakak staff untuk makan durian kan durian gitu di Medan terus aku gak mau soalnya kayak aku gak doyan apa sih namanya I don't really like durian that much dari baunya gak suka guys dari the look the taste gak suka udah bener-bener tapi the weird thing itu saya bisa makan kayak es krim durian atau kayak apa ya minuman durian itu enak tapi kayak durian 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 yang bener-bener cuman itunya doang gak suka guys tapi kayak es krimnya enak terus kayak apalagi ya jusnya juga enak tau guys durian enak cel tos dulu kamu mau tos let's high-five high-five wd yeay pek pancake durian makan gak guys emang ada pancake durian gak ada tau guys gak ada emang ada i don't think iya pokoknya di Medan itu adem tau guys kayak adem banget terus kayak I was actually pretty shocked that the flight from Jakarta ke Medan itu kayak dua jam kalau gak salah two and a half hours itu kayak dua jam tiga puluh menit tau guys tuh pokoknya lama banget aku kira bakal kayak at least kayak one hour and thirty minutes tapi ternyata kayak dua jam tiga puluh menit lama banget ya kan exactly Chelsea malam bagusan Perth atau Newcastle cel kalau menurut aku sih Newcastle sih soalnya kayak aku I don't really go to Perth that much in Australia terus kayak if you want to live in like a more city environment like the the headpoint of Australia bakal di Newcastle sih menurut aku ya coklat enak enak sih enak siapa yang bilang coklat gak enak tuh oh my god ada gift lagi dari kak Dilbar oh makasih banyak ya kak Dilbar for the support and the gift I love you so much kak makasih banyak ya kak Dilbar thank you and if you want to go to Australia eh an island in Australia kalian harus ke Hamilton Island wedeh kalian coba search deh hamilt hamilton Island itu kayak gimana pokoknya suasananya kayak Bali gitu loh guys kayak the snorkeling is so fun there kayak it's actually so like tropical and nice there menurut aku ya guys iya iya suka game apa suka game apa tuh i want to go i want to go to Australia to watch F1 there they have so many F1 there guys kayak banyak banget oke kak Dilbar you have to go there and try to watch makasih ya cantik banget deh hehehe Chelsea semangetin aku dong besok ulangan MTK wedeh semanget ya yang lagi ulangan ulangan who's taking their test gimana perasaan bully kemarin chel oke jadi kan aaah gimana perasaan Chelsea tentang bully deh aaah itu berapa ya berapa eh one week ago two weeks ago kalo gak salah kejadian itu pokoknya di twitter kalian pasti semua tau kan aaah itu kayak kejadian di aaah ya gitu lah pokoknya terus kayak it went pretty viral kayak di tiktok terus kayak di twitter juga kan guys jadi waktu itu aku agak shock sih kayak kena-kena tubir sebanyak itu ya guys terus aku kayak agak down gitu terus kayak shock gitu soalnya ada yang bully kayak separa itu sampe kayak bawa-bawa fisik gitu kan guys kayak kayak menurut aku sih jangan bawa fisik-fisik gitu guys ke kayak apa sih namanya ke kayak problem like this soalnya i think it's way over if you bring someone's physical appearance into kayak problems like this especially ya if they didn't do something really really that bad kayaknya i don't think it's right to bawain fisik gitu especially kayak aku juga liat di tiktok kayak ada yang bikin video tentang aku tentang the way i speak kayak aneh gitu soalnya ya soalnya kalian tau kan aku gak lahir di Indonesia kan kayak mother tongue aku english juga kan guys jadi aku lahir di Australia jadi kayak it's not easy to learn another language gitu kan guys especially once you've already learned kayak satu language itu kayak lumayan susah tau untuk adaptasi ke another language gitu jadi kayak sampai ada yang bikin video tentang kayak mulut aku kayak pas aku nomong kayak gigi aku kayak aneh banget atau gede gitu atau kayak mulut aku kayak kayak cara nomong aku aneh gitu apalagi kalo mereka kayak bawa-bawa kultur Australia gitu kayak aku gak diajarin sama orang tua aku untuk menjadi orang sejahat itu guys no kayaknya itu kayak gak usah bawa kultur Australia gitu soalnya kayak gini-gini-gini itu kejadian in other countries as well guys kayak semua orang bisa kayak apa ya kayak everyone has like an attitude that can become that bad misalnya gitu kayak orang tua gak ajarin aku untuk kayak untuk to swear atau to bully gitu terus untuk kritik dengan secara kasar nomong secara kasar atau bikin video secara kasar itu kayaknya menurut aku gak boleh gak sih guys kayak itu kayak bener-bener it can actually hurt someone's feelings and bring them down kalo itu effect of cyberbullying juga soalnya cyberbullying itu do you know kayak the side effects tentang cyberbullying itu kayak cyberbullying itu it can lead to many problems kayak itu bisa menjadi kayak people can self-harm atau lead to mental health problems that can happen like throughout their semua hidup gitu kayak how long you live kayak how long you will live for itu bisa masih stay in your mind tau guys gitu jadi kayak of course iya tapi dengan bully ini kayak itu bikin aku lebih kuat lebih semangat terus soalnya kalo menjadi idol itu pasti gak mudah guys soalnya jadi idol itu kita harus we need to accept everyone's opinions and stuff like that and just kayak move on gitu soalnya kalo menjadi idol itu pasti kita akan kena kritik atau hate gitu itu udah pasti sih guys kalian coba liat idol-idol yang di korea atau di jepang gitu mereka pasti akan hate kok of course they're gonna get hate and critics and stuff like that itu udah biasa tapi jangan menurut aku ya jangan terlalu over gitu soalnya this hate and stuff itu jujur it's making me lebih kuat gitu soalnya kayak I've learned from my mistakes as well aku udah belajar dari kesalahan aku gitu gak akan terulang lagi terus aku juga mau minta terima kasih banyak ya orang yang sudah support aku orang yang sudah kasih kritik ke aku semoga kalian sehat selalu ya semoga yang kasih aku semangat dan yang kasih kritik walaupun kayak gitu ya semangat ya gitu soalnya ya of course jadi kan itunya aku juga sebenarnya udah minta maaf juga kepada ya gitu tapi the way people can actually switch the stories itu sampai di tiktok banyak banget yang trending kayak oh Chelsea dari awal emang kayak gini guys emang udah keliatan kayak pikmi-pikmi gitu tapi tujuan aku disini bukan menjadi orang yang sepikmi itu tau guys kan tujuan aku aku pengen semangatin kalian gitu aku pengen menjadi kayak mood booster buat kalian semua terus terus kalo yang pikir yang kalo misal masalah ini bikin aku resign emang aku mau resign karena masalah ini aku liat banyak banget di tiktok kayak yang ada yang bilang kayak oh Chelsea pasti akan resign karena ini oh resign aja deh gitu kayak masalah ini gak akan bikin kayak aku resign gitu aku gak se itu guys ini akan membuat lebih kuat membuat aku lebih kuat lebih strong daripada kemarin-kemarin gitu ini cuman hal jekit yang pasti di future it's gonna be lebih gede pasti akan banyak banget gitu iya sampai disuruh ada yang resign resign aja cel emang ini akan buat aku resign enggak akan kan aku punya tujuan disini aku punya tujuan aku mau menjadi inspirasi buat kalian semua aku mau semangatin kalian terus aku mau menjadi mood booster aku mau bertumb apa sih namanya ber apa ya namanya ber berkembang bertemu bersama kalian semua bertembang dengan fans gitu i want to develop new skills new memories bersama kalian semua gitu iya jadi kayak jangan too far soalnya kayak itu i'm not the only person yang experience ini juga kan ada kakak-kakak yang lain yang udah kena kayak tubuh-tubuh gini juga kan this from me what i wanna say is just mind your words gitu soalnya you don't know how much kayak kata-kata kayak grad atau resign gitu itu bener-bener it can affect us a lot you know guys jadi kayak jangan menjadi kayak bahan untuk nge-jokes gitu guys kayak itu bener-bener gak lucu gitu soalnya it can actually really affect us by the way kita perform kayak misalnya kita ada perform gitu kayak kalau kita inget lagi aku disuruh resign sama fans itu pasti akan bikin kita kayak down kan jadi kayak hati-hati aja kalian bisa kasih kita kritik kok kayak kritik tapi jangan yang sekasar-kasar sekasar itu guys soalnya yang aku lihat di twitter itu bener-bener kayak kasar banget gitu sampai ada yang bawa-bawa ya kata resign fisik kayak kayak orang tua aku gitu-gitu terimakasih terimakasih juga ya untuk fanbase aku yang sudah mendukung dan support aku dari awal sayang kalian semua makasih ya saya gak benci kok yang gak suka sama saya soalnya di dunia ini pasti akan ada yang benci sama kita semua kan jadi semoga kalian sehat semoga kalian baik-baik saja ya semoga kalian bahagia selalu ya aku doain loh buat kalian semua ya soalnya jadi idol itu gak mudah kan pasti akan ada yang benci pasti ada yang akan bikin hate gitu-gitu tapi this is making me stronger every single day saya saya tahu kok semuanya saya lihat semuanya kok gitu-gitu gitu-gitu kok jadi sekali lagi aku minta bantuannya ya this is just making me stronger semoga kalian bisa support aku semoga kita bisa move on dari problem ini semoga semoga yang kasih hate maupun yang kasih love juga yang kasih support semoga kalian sehat-sehat selalu semangat-semangat terus semoga kalian bahagia selalu juga ya guys jadi kayak aku bener-bener minta bantuannya and your help biar topic ini bisa move on juga soalnya aku udah minta maaf kepada kakak-kakaknya juga terus kayak yang fans-fans di twitter bisa bikin kayak the problem lebih gede gitu jadi kayak bener-bener what i'm trying to say is like just be careful with your words kayak ayo lebih mature dong kita berdua especially me too kayak i'm learning from this kayak aku akan menjadi a person yang lebih mature dan dewasa guys jadi mohon bantuannya juga ya guys mohon dukungannya kalau aku ada salah lagi silahkan kalian bisa bikin kayak komen di twitter atau video gitu tentang tentang itu kayak hi, Chelsea kamu harus lebih lebih aku accept those things tapi jangan ya separah-separah itu loh guys sampai ada aku cuma kayak shock banget gitu loh guys soalnya kayak bener-bener aku kira gak akan separah se se segede itu loh guys tapi aku accept all of that terus i'm gonna take i'm not gonna take it that seriously of course i'm gonna take it quite seriously tapi kayak apa ya kayak lebih i'm gonna take this more mature lebih dewasa lagi ya kita semua harus lebih dewasa lagi ya guys jangan kayak kasar banget ya di twitter soalnya di twitter itu bener-bener aku liat sekasar itu loh guys kan aku udah minta maaf ke orangnya ke itunya ke kakak-kakaknya jadi kayak ya gak akan terulang lagi guys terus yang viral-viral ini tiktok gitu iya makasih ya guys jadi pasti i'm not alone kalau kalian merasa kayak you guys also feel down atau kalian mau curhat ke aku kalian bisa ini ya kita bisa meet and greet di Surabaya ya guys kita bisa meet and greet di Surabaya ya iya iya jadi aku mau minta terima kasih banyak untuk orang-orang yang udah support aku makasih banyak i love you guys so much i love you guys so much peluk dari jauh kalian stay strong as well oke walaupun i may not know what you're going through right now pasti kita semua kita lagi menjalani kayak place like a hard place apa sih namanya bukan a hard place tapi kayak situasi kita kayak beda-beda semua kan like we have different problems in our life jadi kayak pokoknya semangat terus whatever bad people say kayak gak usah dengerin kok move on aja mereka akan hilang kok they're gonna go away kok itu lupain aja guys stay happy you too pokoknya terima kasih banyak ya yang sudah mendukung aku yang sudah bantu aku yang sudah kasih semua-semua gitu pokoknya semoga kalian sehat terus bahagia terus ya i love you i kiss ya gitu tuh ya makasih ya guys aku sayang banget sama kalian semua pokoknya gitu iya semangat terus ya sayang we need to keep moving forward oke oke amin amin ya rupa amin jadi kalau kalian mau curhat atau kalau misalnya kalian punya topik-topik yang lain kalian kita bisa ketemu di Surabaya kok gitu iya aku masih ada tiket di Surabaya jadi jangan lupa ya di Surabaya kita harus ketemu di Surabaya ya siapa ya semangat berproses Chelsea terima kasih ya kak kita berjuang bersama-sama ya guys kita we can adapt and kita bisa berjuang lagi-lagi-lagi aku sering baca DM-DM kalian di Instagram kok ada DM yang jahat ada DM yang yang baik-baik juga kayak those actually really help me on like they can like show me like how I can change myself as well into becoming like a better person as well gitu terima kasih kak Dilber buat diskonnya makasih ya kak jadi pokoknya semangat terus ya aku gak dapet tiket Chelsea sedih ih masih ada loh tiketnya di meet and greet jadi jangan lupa ya guys meet and greet aku masih ada jadi kita bisa kita masih bisa ketemu ya guys semoga kita bisa ketemu ya aku doain amin semoga kita bisa ketemu di personal meet and greet yeay soalnya saya masih punya dua sesi di meet and greet gak dapet tiket two shot kamu ya pokoknya semangat terus ya guys aku serang banget sama kalian semua oke jauh cel tapi aku jauh cel maaf yaudah nanti aku kita naik pesawat bareng-bareng ya guys parah sih pengen ketemu tapi takut grogi ha gak usah grogi kok sama aku kak aku baik-baik saja kok saya gak pernah gigit jadi kapan aku gigit kalian gak usah grogi kok sama aku i understand people very well and very easily jadi kalian gak usah kayak pernah takut sama aku atau gitu kok jadi kayak i understand people's feelings well aku i'm an easy person to like adapt and to also make new friends gitu kayak i will understand ya kok gak usah grogi sama aku kok gak gigit tapi baik emang iya boleh sebaik itu kak misalnya kamu tukang nonjok emang aku nonjok ini cel mau ikut cuman aku di batam ya gimana ya kita naik helikopter bareng-bareng ya guys tapi aku dari Malaysia there's also people from Malaysia here wow gak punya duit cel udah pinjem 100 dulu ya guys takut sama otot yuh lagi work running guys bener kan gen 12 eh kalian tau gak jadi aku punya cerita lagi jadi kan gen 12 itu apa sih namanya dia Lily kalau gak salah dia kayak bilang kayak gini ke aku guys ini real Chelsea kak Chelsea aku liat ototnya kak Chelsea di tiktok loh dia bilang kayak gitu ke aku terus aku kayak emang iya terus aku langsung kayak gini nih ini biasa guys ini biasa terus kalau aku giniin awas ya waduh member berotot kalian harus takut ya enggak cuman joking ya guys mange ya beneran beneran kalian tanya aja sama orangnya nanti kalau kita two shot di Surabaya kita post otot ya guys semuanya ya wak wak jadi aduh otot nanti iya pamer otot iya beneran ya nanti semua two shot di Surabaya saya mau post otot ya guys atau post kek pokoknya harus kayak gitu ya guys it must be like that ya Chelsea kok bisa kalah kok bisa kok bisa ya kasian sih bang mudik 41 celz aja gen 11 seperti ini aku gak ke Surabaya cel ujian ya yaudah it's okay pokoknya semangat terus terus look what i have here guys saya boleh bilang ini gak sih saya bisa japota emang kalian ini gak sih guys kalian taro japota kalian di refrigerator gak soalnya kayak aku liat banyak banget yang kayak tunggu-unggu-unggu-unggu japota-japota mereka in the refrigerator mam semoga kita gak keselak lagi ya guys ini aku lagi promosi ya guys jadi ini japota pokoknya ini enak banget ya guys jadi it's so tasty this is the flavor happy honey butter ini madu mentega japota ya guys jadi i love you japota minta ya guys jadi kita sebelum kita makan mari kita berdoa dulu semoga Chelsea gak keselak doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa dimulai amin oke kita makan ya guys jadi ini kayak jopota ini enak banget guys so sweet so nice ini kayak candy yang barbecue lebih enak guys kita style some music yuk jadi kita harus ketemu di Surabaya ya guys pokoknya aku udah punya banyak banget cerita kok guys nanti buat yang di Surabaya aku juga punya kayak apa ya namanya some things i wanna say to you guys tapi ini rahasia cuma buat yang akan ketemu sama aku di Surabaya biar it can be more fun right yeah hari ini kayaknya aku gak bakal keselak deh guys emang boleh gak keselak itu iya yang Tushant sama yang meet and greet aja aku punya rahasia buat kalian semua yakin cel iya yakin dari SR kemarin juga ngomongnya gitu iya bunga matahari dan siup angin jadi ini rasa apa ya guys happy honey butter madu mentega guys it's actually very sweet cel ngantuk ini masih jam 9 jangan tidur ya guys kak michi dimana mana saya tau michi dimana guys kalau kalian mau cari michi silahkan DM dia ya guys soalnya kita gak share luck 24 jam aku gak tau michi lagi dimana aku gak tau michi lagi ngapain kalau kalian mau tau michi dimana yaudah tanya ke michinya ya ya boleh oleng gak ya kak chel gak boleh gak boleh gak boleh yang sabar ya chel makasih ya kalian juga ya aku sayang gak apa-apa aku guys gak apa-apa gak ujian semester aku ujian kok tapi bukan hari ini besok juga diam spotify iklan-iklan mulu guys aku kayaknya harus beli spotify premium deh maaf ya guys aku belum ada spotify premium masalahnya maaf ya guys maaf ya guys minimal premium minimal premium aku agak premium premium lah belian mah bang pinggan 100 bang bang gratisan gak tuh sama kok aku juga gak premium so when i die i must die chel warau aku chel kalau warau aku apa tuh tadi info 4-1 oke guys jadi kemarin pas chelsea FC main itu kita yang 4 mereka yang dapet 1 bentar ya guys saya mau tunjukin this gift that i got from fans kemarin bentar ya sebenar ya guys kita kanguru wede where put this kanguru is actually so cute guys makasih ya kak Dilbar ini kanguru kakak loh wede it's so cute look at ini guys kita mirip gak sih guys so cute oke jadi oh my god we're gonna do unboxing gift ini dari fans di Aita Kaka ini nomornya siapa ya yang gift ini dari kak bener ya guys dari kak ak mari dari kak akmari terima kasih ya kak akmari for the gift dari kak akmari buat member namanya chelsea FC jadi from now on kalau kalian kasih gift ke aku sekarang aku akan unboxing di showroom ya jadi setiap gift yang kalian akan kasih ke aku saya akan unboxing di showroom yeay aku akan unboxing jadi pokoknya gift ini aku suka banget terus kayak it's actually really really cool jadi let's see first of all Kak dia kasih fan art like this nih guys lihat ini kayak look how cool this is sebentar ya guys ada gambar muka aku loh guys kelihatan gak ah gak tau kelihatannya gimana ya ini ini tuh kelihatan gak sih terus kayak ada nama aku there's my name Chelsea gitu lihat kan ini apa ya ini kabesya aku pokoknya gambar kabesya aku gitu ini mata aku my nose my lips gitu kelihatan gak guys pokoknya ya terus iya keren banget kan terus ada mukanya Kathy juga gitu gitu terus also ada mukanya Michi juga kelihatan gak sih ya pokoknya gitu loh guys terus ada gendis juga ada dek gendis ya gitulah terus there's another one kayaknya ini kayak plastik balon gitu sih guys terus ini T nya look at this art ini K ini J J K T and ini 4 lapahnya guys weh effort banget kan ini bener-bener keren banget aku suka banget makasih banyak ya kakak untuk gift ini pokoknya ini keren banget tuh liat tuh 48 nya keren banget sumpah makasih banyak ya taksi suku terus this is the t-shirt wede aku dapet jersey lagi nih guys sumpah liat ini wow omak Chelsea FC once a blue once a blue always a blue ini gede guys i think this is oversize wow it's L iya l guys omak makasih banyak ya kakak it's so cool bro look at this look at this look at this look at this Davina 48 Chelsea Davina WDD keren banget omak once a blue always a blue guys jadi kalian juga harus jadi biru biar kita bisa matching sama Bang Dilbar WD jersey baru sekarang saya punya berapa jersey ya berapa jersey Chelsea FC ya guys 3 1 dari Kadilbar 1 eh 5 deh aku punya berapa ya aku punya 2 1 dari Kadilbar 1 dari Kak Akrah terus 1 lagi ya pokoknya 5 deh kayaknya yang aku punya makasih ya kak untuk gifnya pokoknya ini lucu banget keren banget makasih 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 ya kak aku sangat menghargai lihat ini ini kayak red metallic rainbow orange yellow wadah wede 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 makasih ya kak iya jadi siap gift from now on saya akan unboxing di showroom biar token of appreciation ya guys biar you guys can see how much i appreciate it ya pedi makasih ya guys i love you guys so much iya mau aku pake nanti ya cuma buat yang PM PM enggak kok aku pasti akan posting this di IG di Twitter atau di Tiktok ya guys jadi kalian harus lihat nanti dulu ya guys keren tapi 4-1 yaudah deh kita we're still grateful ya guys kita masih bisa nge-score 1 goal ya guys fans mudrik aku tuh mudrik nanti nomor 48 amin semoga mudrik nanti nomor 48 ya guys aww the blues yeay sumpah iklan-iklan mulut di Spotify Spotify ini ya guys maaf ya maafkanlah aku karena tapi saya jadi jujur ting 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 cel biasanya tidur jam berapa jadi tuh aku biasanya tidur jam berapa ya jam berapa ya jam sebelasan yes premium cel beliin dong premium bang mudrik gimana sekolah hari ini cel gimana sekolah ya hari ini sekolah itu gimana ya seru tapi aku tidur di kelas guys kalian pernah ini gila sih guys kalian pernah ini gak bolos sekolah di toilet soalnya aku ada temen yang kayak gitu loh guys tapi aku gak bisa di sekolah aku kayak bener-bener gak bisa soalnya di sekolah aku itu toiletnya panas panas tapi ada gak sih parah banget aku gak ya awas ya aku gak loh gak boleh tidur di kelas cel sering kalian sering mana enak di toilet di kantin enak wuuu di sekolah aku kalau di kantin ini ketahuan loh guys kita kayak bener-bener gak boleh gitu lebih enakan toilet kucel aduh jangan guys yaudah jangan deh bolos bolos itu gak baik guys ya bolos apalagi bolos pelajaran MT gak boleh ya bener bolos pelajaran fisik fisika apalagi nih science gitu-gitu jangan ya guys lah aku malah ngobrol sama gurunya di kantin hah aku di sekolah aku kayak bener-bener gak bisa gitu loh guys kalau ketahuan ya mampus mending bolos i love MTK so much no MTK susah banget it's so hard aku mau bikin tiktok deh guys tiktok apa ya ciciro ciro ciro bantah ya guys just wait a moment isi chel kamu suka eh kamu gak suka pelajaran MTK dari kapan dari sejak aku lahir guys aku udah kayak bener-bener benci banget sama MTK kayak bener-bener gak bisa dan gak mau aku bisa tapi kayak susah gitu loh guys bukan susah sih tapi kayak lebih kayak males gitu kayak bener-bener gak mau gitu sejak embryo bener banget see you di meet and greet cemet see you kak sam aj di meet and greet makasih ya kak makasih ya guys yang udah beliin meet and greet aku dan two shot aku mwah dan see you di konser juga ya guys aku udah tau semua lagu yang akan dibawain ke konsernya terus kayak bener-bener lagunya sekeren itu loh guys kalian harus ada ya nonton ya guys see you ya juga di meet and greet and two shot yeah bisa kelilingku ternyata bener-bener jadi siang cantik chel semangatin aku lagi ujian semangat ya yang lagi ujian wah semangat himawari kamu mau himawari oke let's go himawari himawari iklan mulu iklan mulu aduh MTK mati rinnya susah banget bener ini yang tunggu-tunggu lagunya dibawain pokoknya lagu-lagu di konser itu nanti sekeren itu loh guys jadi udah ya guys hari Chelsea semangat ya hari ini makasih ya minimal apa teman-teman aku udah nulik himawari loh guys aku liat kakak-kakaknya perform bawain lagu himawari kan di event apa ya waktu itu aku pengen bawa lagu himawari juga loh guys kayak lagu ini kayak bener-bener apa ya calm gitu loh Chelsea bocarin service konsernya enggak not today tapi aku gak hafal ya guys siriknya tapi kayak I can tell kayak ada vibes dari lagu ini kayak bener-bener calm gitu ya tell to turn nilai MTK 100 ribu maaf ya kak tapi aku belum pernah dapet nilai 100 ribu ya expasuli di pelajaran MTK itu Chelsea besok aku fisika semangat ya ngomongi fisika-fisika tidur Tidur untuk kah kesulitan pada saat gila mungk ini mungk nilai nilai lalaman rica seorang orang pulang matahari gaining mu saat ini berkembang entah dimana Jika kau punya impian yang kau terbaik Itu kau ingat kembali Terkadang meskipun terhalang awan Tak pernah ada kata untuk menyerah Sinar mencari yang engkau dan bahkan Suatu saat sampai padamu Halo Ada disco lagi, dari Kadilbar Terima kasih banyak, Kadilbar Buat diskonya, love you Kak Terima kasih Sambil baca lirik Gatu, udahlah Aku gak apa Besok aku PPKN sama IPS Oh my god PPKN Semangat ya yang lagi PPKN Besok aku ada list PPKN, tapi bukan ujian Aku tak bisa berbuat apapun Kak Michi mana guys Kalau kalian mau panggil member yang lain silahkan bisa DM mereka ya Soalnya I don't have their contact Kita gak share vlog 24 jam Michi gak di rumah aku sekarang Jadi kalian bisa DM Orangnya sendiri ya guys Soalnya kita lagi gak bareng Ini showroom aku I can do what I want Terus kayak Kalian silahkan tanya ke Michi nya aja ya Ke orangnya aja ya langsung Kalian bisa DM dia Kalian bisa kirim DM ke Michi Lewat IG atau Tiktok Gitu Kan ini showroom aku Nah Michi lagi makan martabak tuh Di rumahnya Hehehe Aduh Makasih ya Kak Iqbal anak baik buat diskonya juga Love Makasih ya Kak Iqbal anak baik buat diskonya Dengerin ya Dengerin ya Dengerin ya guys Kebiasaan Cel semangat kalian juga semangat Kermit apa kabar Cel Kermit lagi tidur guys Lagi di bawah dia abis makan jangkrik Sama caci Bunga matahari tertium angin Menghadap matahari Memulang makan Kelangit yang biru Ciasi ada berbatas Kedua Tampun Meskipun Ditar pada selam hujan Tanpa menyengah air mata yang jatuh Cel jangan lupa tidur Eh jangan tidur Don't forget to sleep as well Cel kita belajar gak? Pasti belajar Pasti belajar Did you feed their pet by yourself? Yes So if you guys wanna know Saya kasih makan ke Kermit itu Pake tweezers Capit I don't know Oh no, pokoknya tweezers, terus aku ini cacingnya Terus aku ambil, terus ya kasih ke kermit gitu, iya Besok ujian, besok enggak Saya gak ujian Halo, kamu makin cantik, Cel WD Makasih ya kak Cel, you so pretty, you too You're so pretty and handsome Kermit sehat, Cel, alhamdulillah Kermit lagi sehat, guys Semua hewan-hewan aku lagi sehat Aku juga sehat, semoga kalian juga sehat ya, guys Semoga your pets are also sehat-sehat juga Kermit belajar gak? Kermit belajar apa tuh? Iya deh, Kermit lagi belajar MTK Kak Chelsea SMA ambil jurusan apa, Cel? Oke ya, jadi di sekolah aku, di SMA gitu We can choose science, arts, music, stuff like that I'm still not sure Tapi kayaknya aku bakal choose Biology Biology Biology, emang boleh sebiology gitu Terus aku juga pengen fairly arts Aku suka gambar, aku suka painting gitu Aku punya pets kucing WD Bentar, kamu udah SMA? Udah dong, aku udah SMA dari tahun lalu Choose fisika dong Ah, males juga mau fisika Ipa Iya, lebih ke biology Soalnya biology itu Yang paling gampang ya Daripada fisika ya, guys It's more easier Semangatin, Cel Besok ujian bahasa Inggris Wow, ujian bahasa Inggris Semangat ya Oh, you're talking about English? Do you guys want English class? Kalian mau Let's bahasa Inggris class sekarang Do you want to Biar ujian bahasa Inggris Kalian semua bisa Bagus Bisa Sekeren itu Wadid deh Bentar ya, guys Yes Let's go Kalian setuju My English is still embarrassing Besok MTK lagi Aduh Semangat ya, guys Aduh 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 Gampang kok, guys Kalau aku gampang Pasti gampang Buat kalian semua juga ya Bunga matahari Terfiop angin Kalian pengen ya Ajarin bahasa Inggris dong Mbak Aku dipanggil Mbak Kok aku dipanggil Mbak Mbak sih Emang aku Mbak Aku gak Mbak Mbak Kalian panggil aku Chelsea aja deh Miss Chelsea Mbak Kok dipanggil Mbak Chelsea Udah lah Jangan Mbak-Mbak meluk Bu Bu Jangan Ibu juga Sumpah Saya gak suka banget Embo Oke Kalian teteh Omak Miss Miss Ya Miss Chelsea aja Guys Atau Chelsea aja Kok aku dipanggil Mbak Sih Ini kayaknya Pertama kali Aku dipanggil Mbak loh Di showroom Kayaknya gak sengaja deh Maaf ya Kak Kalau itu gak sengaja Atau sengaja Gap apa ya Rambutnya ganti model ya Chelsea Iya Jadi aku potong Terus I dyed it as well Assalamualaikum Waalaikumsalam Deal ya Deal ya Oke Jadi mari kita English class Bersama aku lagi Jadi hari ini We're gonna learn Some slangs again Jadi kah Hari ini Let's learn Three different slangs Kita akan membelajar Bebelajar Three new different slangs Oke Let's get marker Oma Another disco From Kadil Barnazarus Lagi Thank you so much Kadil Barnazarus For the disco Makasih banyak ya Kadil Bar Buat disconya Chelsea Chelsea Kamu pengen coba bondol gak Sebenernya tuh guys Saya juga pengen bondol tau guys Kayak Sampai sini nih Gimana ya Kalau bondol ya guys Let's see Ini Gini Ini Gak dibolehin Guys Mama gak dibolehin Bondol Lihat ini guys Chelsea bukan Bocil lagi Lebih dewasa nih Ayo Chelsea Berani bondol Makin keliatan bule Emang iya guys Kalau bondol Makin keliatan Bulenya Beneran Coba liat lagi Gini guys Lo aja yang gantiin No please Jangan bondol Ya guys Jangan dulu ya guys Bondol Gini aja ya guys Lucu banget Next bondol Di rumah sendiri yang Enggak Saya gak sendirian Oke Let's move on English class Let's play some music First guys Bondol aja Biar gak dikatain Jaman Bener ya Let's play some Taylor Swift I was enchanted To meet you Oke guys Halo Welcome to My English class Again So today We're gonna be learning Three slangs Ada disco lagi Dari kak Najmi Al-Musti Terima kasih Banget ya Kak Najmi Al-Musti Makasih banyak ya kak Thank you so much Makasih banyak ya Makasih banyak ya Makasih banyak ya Udah siap belajar English Oke udah siap ya You guys Siap ya You guys are ready Oke Look more material Thank you kak Oke Let's give the first link So here is our first link Kayaknya Aku pernah udah bahas ini Tapi kayaknya Kalian masih Gak terlalu ngerti deh So I'm gonna explain it again Do you guys know What this means Go bananas This is actually And go bananas Ini slang Ini dipake di Amerika Terus di England Juga di Australia Juga tuh guys Wedeh Ini Pergi pisang No Ini jangan Pergi pisang Bukan Artinya bukan Pergi pisang Jadi gila Bener kak Jadi artinya Go bananas Itu Jadi gila Atau go crazy Jadi ini Artinya ini Jadi Gila Atau Go crazy Exactly Go bananas Ikut jadi gila Slash go crazy Jadi Jadi If someone Says Like You're Going bananas Itu artinya Kamu lagi gila Gitu Atau kayak You're crazy Going mad Yes Going mad Going crazy Or going Frustrated Atau Acting silly Itu bananas Gitu Tapi saya gak tau Kenapa harus Buah banana Gitu I don't really know Why I go bananas Because of you Boleh Masuk Masuk Keren Iya Itu juga Make sense Misalnya Misalnya ya Kalian lagi suka Sama orang ini If you like Someone Terus you bilang I'm going bananas Because of you Itu artinya Kayak I'm going crazy Because of you Because of how much I love you Gitu Kayak Itu Kata-kata itu Bisa Bikin Someone salting Gitu juga Jadi Hati-hati ya Kata-kata yang Kalian pake Gitu ya I go bananas Because of you Oto benana WD Jadi Yes PR-nya PR-nya Nanti aja Ya guys Soalnya Jujur Aku udah lupa Aku lupa PR-nya Sendiri lagi Ya guys Sumpah Sumpah Itu udah kayak Dua minggu lagi Ya Surum itu Guys Aku Kayaknya lebih tua Aku udah mulai Lupa-lupa lagi Ya guys Sumpah Aku udah lupa Kata-kata apa ya Aku bilang Kata apa ya Guys Ya Pikun Ih parah banget Pakai Dikatain Pikun Aku beneran Lupa loh guys Apa ya Fakta umur Yang cupu Mana nih Aduh Maaf Miss Kalau lupa Kalau ada PR Tuh Kalian juga lupa Ada PR Break your leg 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 Itu apa guys Artinya WD Makasih ya Kak Rizky Kak Rizky Sabar Break your leg Itu artinya Apa loh guys Break your leg Maren aku bahas Tentang break your leg Hanya Tuh Tuh mereka juga lupa Kalian juga lupa Aduh Break your leg Semangat Bener kak So basically The sentence Itu The slang Slash Sentence Break Your leg Itu kayak Semangat Gitu Like You can do a good job Like Semangat Pokoknya Words of encouragement Gitu Break your leg Is semangat Just like Basically Words of encouragement Misalnya kayak Nanti ada orang yang Bilang Break your leg Itu Artinya bukan kayak Patah kaki kamu Gitu Bukan break your leg Tapi bener-bener kayak Semangat You can do a good job Gitu Bukan kata-kata yang kayak Semangat kaki kamu Patah Gitu Asafiullah Razim Bukan kayak gitu ya guys Amit-amit ya Bukan kayak gitu ya guys Gimana tulisannya B-R-E-A-K-U-E-Y-O-U-R L-E-D Break your leg Which means semangat Gitu Yes Kakimu patah Iya bukan kayak gitu ya guys Jangan Take the Apa sih namanya The word Salah ya guys Kaki kamu udah patah Astagfirullahaladzim Ya Allah Kok bisa sih Break your leg Bukan kayak gitu ya guys Ada octopus Lucu banget Dari Kak Joki Makasih ya Kak Hi I'm back Halo Kakimu pisah Bukan 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 Break your leg Semangat Literally Jangan literally ya guys Jangan bilang ya Ke orang-orang Kaki kamu Patah gitu Jangan ya guys Walaupun The English meaning of this Is like words of positivity And encouragement It doesn't really mean The same thing In Bahasa Indo Ya guys Chelsea Aku kangen Aku kangen Aku kangen Emang boleh Sekangen itu Oke Next slang Let's move on to Our next Slang This is Pretty easy I'd say Do you guys know What dope means Next Dope Ayo Coba 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 Selamat hari Guru For All the teachers There Walaupun It was A couple of days ago Tapi it's okay Aku juga Guru kalian Semua WD Miss Chelsea Pantu Bagus sekali Dope Yes You guys are Crack Aduh Tumben Anak-anak aku Lagi pinter Hari ini Jadi dope Means great And also Hello Let's go Halo Halo Dede Ini ade aku Guys Aduh Sorry Oh my god Oh my god Say hello Say hello Hello Aduh This is my little Sister Charlotte Atuh Hehehe 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 Aduh Peekaboo 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 What's this? What's this? Wow Wow Tuh Ada banyak yang bilang Halo Dede Halo Dede Hehehe Hehehe Ah Are you okay? Gak apa-apa Gak apa-apa Maaf ya Aduh What's this? Wow Wow What's this? Wah Lucu banget Iya dia Emang boleh selucu Itulah guys Say hello Say I love you Hello Ah Wait Say bye-bye Say I love you dulu I love you Bye-bye Charlotte Dia lewat Hehehe Dia lewat banget Kau Wih bule Itu The real bule Ya guys Hehehe Beneran I love you Iya tuh Kalian nanti bilang Kemal Mama Kalian ya Aku dibilang I love you Sama Adeknya Chelsea Hehehe Gitu-gitu Hehehe Dia is from cuteness She's so cute Masih penuh energy Yes She's still full of energy Walaupun Ini udah mau jam 10 Tapi dia masih kayak Bawain suasananya Seseru itu ya guys Hehehe Kalian game 18 JkD 48 Hehehe Aduh Oke guys Jadi Kita move on ya guys Love you Wah lucu Auna bunnya Kental Bule Oke Oke Jadi dope As what I said It means Basically it means Great Cool Or even Fantastic Guys So basically As someone Saves like Oh my god That's so dope You are so dope Itu artinya You are so great Great Or It even means You are so cool Gitu Bede Gitu Yes That's what Exactly what it means Kayak Kece Parah Bener Kayak Kamu Keren banget Gitu Wede Bener sekali Kak Dope Artinya apa Ya great Cool Kayak Keren Kece Gitu Wede You are so dope You guys are so dope As well English class Oke guys Jadi Since ini udah mau Jam 10 Terus kalian juga Ada yang lagi Ujian Jadi Saya mau kasih PR Terus Saya akan Nggak akan Lupa Ini lagi Soalnya I'm gonna Take Aku akan Fotoin Ini Terus Taruh Di HP Aku Ya guys Biar Saya Nggak Menjadi Pikun Lagi Terus Biar Kalian Juga Nggak Jadi Pikun Lagi Ya guys So here Is the Homework For Today's English Class Apa ya Kita akan Cari Kata-kata Yang Sulit Buat Kalian Semua Jangan Yang Terlalu Gampang Bentar Ya guys Jangan Bolas Ya guys Apa ya Yang Paling Apa ya Oke Here Is Some Heart Slings That Menurut Aku Pretty Susah Gitu Guys Satu Lagi Apa ya Guys Apa ya Aduh Oke So these Are Australian Slings Jadi Ini Slings Australia Jadi Kalian Harus Bener Bener Harus Belajar Tentang Ini So here Is your guys PR Silahkan Screenshot PR Nomor Satu Kita Ada Eye Popper And Shot Oke Jadi Kalian Harus Ini Cuman Dua Kata Ya guys Semoga Ini Gak Akan Kita Gak Akan Lupa Slang Ini Lagi Amin Aduh Apa Lagi Ini Jadi Ini PR Kalian Ini Cuman Dua Kata Kok Only Two Words Which Is Eye Popper And Shot Kalian Bisa Screenshot Jadi Silahkan Screenshot Ya guys Tiga Dua Satu Oke Aku juga Screenshot Ya guys Biar Saya Agak Pikun Lagi Jadi Semoga You guys Can do This Homework Well And Hopefully All of you Guys Bisa Dapet Nilai Seratus Di Ujian Les Bahasa Inggris Kalian Semua Ya Oke Aku Doain Ya Kita Doain Bareng Bareng Yuk Doa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Dimulai Amin Semoga Kita Semua We can All pass Our Test And Get Good Scores Bismillah Amin Amin Semangat Ya Thank you Everyone Who joined My English Class Today Terima Kasih Ya Semuanya Yang Sudah Ikut Oke Jadi Before We end Today's Showroom Go Bananas Go Bananas You can Go Bananas Nangis Foto D Jadi Sebelum Kita And This Showroom Mari Kita Dengar Ke Lagu Yang Benar Ya Benar Benar Lagi Cari Lagunya Nih Benar Ya Oh my god Saya Gak Punya Lagunya Guys Aduh 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 Wait 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 Mari Mari Kita Dengar Lagu yang Paling-paling Terakhir Dari kami Untuk So that we can Apa ya End this showroom Peacefully Uncomfortable Lagu Anthem Chelsea SR Benar Banget Benar Sekali Robi Firli Stok tisu Siap ya Guys Kadil Bertolong Diimah Diimah Chelsea Udah Makan Alhamdulillah Udah Jadi Mari kita Dengar Ya Guys Terima kasih Semuanya Buat Showroom Hari ini Bila ada Aku terindah Pasti tak Seindahlah Aku Ayosai Kudok Ini dia My favorite Ini harus ada Chant Ya guys Bunda Andai saja Dapatku Balas Semua Yang Ayah Berikan Karena Tidak Bagiku Tak Tak Akan Pernah Cukup Membalas Dan Hanya Doa Yang Ku Mangkatkan Tidak Allah, ampunilah dosa, ayah pun aku Sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku Ada banyak kenangan indah Yang tak akan pernah terbuka Karena bagiku, tak ada yang seindah bersamamu Dan hanya doa yang ku bacakan Robi siri, wali-wali daya Warhamu mahkamah, roba ya risau di roh Ya Allah, ampunilah dosa, ayah pun aku Sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku Jangan setengah kawai, Chelsea Al-Qudu Al-Qisul, lima ribu aja, Masya Allah Robi siri, wali-wali daya Warhamu mahkamah, roba ya risau di roh Ya Allah, ampunilah dosa, ayah pun aku Sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku Ya Allah, ampunilah dosa, ayah pun aku Sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku Terima kasih ayah Terima kasih bunda Terima kasih ayah semuanya Aduh, celangan Aduh, matangku Makanya kalian semangat tersebut Terima kasih ayah semuanya Buat hari ini ya Walaupun no matter what we're going through Kita harus tetap semangat Kayak what I said earlier ya guys Kita lewatin aja Ini kayak nikmati prosesnya aja Kayak lewatin aja kok It's always gonna stop gitu Terus kayak Lebih semangat terus We can do it We can obviously reach our goal by the end of the day ya Enkoru Jadi kalian abis ini bobo langsung ya guys Semangat yang lagi ujiannya Besok sana aku tau kan Kalian pasti banyak banget yang lagi ujian ya guys Ya Semoga lancar ujiannya juga Jadi langsung bobo ya semuanya abis ini ya guys Semangat Bang Mudrik Alhamdulillah Bang Mudrik Kalian semangat ya Walaupun kayak Misalnya You guys are going through a hard time Semangat ya You can do it We can both do it Peluk dari jauh guys Peluk Aku sayang banget sama kalian semua Tas juga WD Semoga nilai-nilai kalian semua bagus ya Jadi makin hafal deh Lagunya sering disetil Iya kan Di setiap showroom aku Aku pasti akan setil lagu itu Semoga nilai kita semua bagus ya Dan aman Dan kita bisa pass all the tests Yeay Jadi sebelum aku end showroom ini Let's baca podiumnya Yeay Oke Dari nomor 13 Nomor 13 Kita ada Kak Sion Oshinya cuma kamu One Oshinya Gak pernah oleng Kalau oleng dimarahin Oshi tetep bertahan Satu Oshi Kalau oleng berarti Gila Aduh Oshinya cuma satu Profile picture-nya Kak Indira Profile-nya ada Namanya Cathy Ih parah banget Kita akan tandain Kak Sion ya Gak apa-apa Bercanda Makasih banyak ya Kak Sion Dadah Terima kasih ya Kak Love you Oke Nomor 12 Kita ada Kak Johan Terima kasih banyak ya Kak Johan Untuk hari ini Love you Kakak Makasih ya Thank you Nomor 11 Kita ada lagi Bagus Kak Kak Bagusaputra Widih Terima kasih banyak ya Kak Bagusaputra Buat hari ini Semangat selalu ya Kak Dadah Nomor 10 Kita ada Kak Isan You're the only one Chelsea Oshiku Satu-satunya WD Ini dia yang paling bener Ini bener ya Oshinya cuma satu ya Makasih banyak ya Kak Isan Buat hari ini Dadah Kak Love you Thank you so much Nomor 9 Kita ada Kak Ilofun Terima kasih banyak ya Kak Ilofun Buat hari ini Dadah Love you Kak Makasih ya Nomor 8 Kita ada Kak Asagiape Terima kasih banyak ya Kak Asagiape Buat hari ini Dadah Sayang Kak Makasih ya Nomor lucky 7 Kita ada Kak Novia Patra Masih hidup Makasih banyak ya Kak Novia Patra Kak Novio Patra Buat hari ini Makasih banyak ya Kak Dadah Makasih ya Kak Nomor 6 Nomor 6 Kita ada Kak Arya Morigano WD Aku siapa? Aku dimana yang aku tau? Cuman aku suka kamu Masuk Boleh Makasih banyak ya Kak Arya Morigano Buat hari ini Dadah Kak Thank you so much Nomor 5 Kita ada Kak Najmi Al-Mushy Terima kasih banyak ya Kak Najmi Untuk hari ini Dadah Kak Semangat terus ya Dadah Kak Terima kasih Nomor 4 Kita ada Kak Malvin Ibeno Ibeno Malvin WD Terima kasih banyak ya Kak Malvin Ibeno buat hari ini Semangat terus ya Kak Dadah Terima kasih banyak Kak Malvin See you next time Nomor 3 Ini top 3 Kita ada Kak Iqbal Anak baik Si OC nya Lia Chelsea Elin Aduh Punya 3 OC nih Yaudah gak apa-apa Asal jangan Jangan gak oleng ya Eh jangan oleng ya Ada makasih banyak ya Kak Iqbal Anak baik buat hari ini Semangat terus ya Kak Dadah Terima kasih banyak ya Kak Iqbal See you Nomor 2 Kita ada Kak Kata Klims Cinderella Cinderella Terima kasih banyak ya Kak Terima kasih banyak ya Kak Kata Klims Buat hari ini Penasaran deh Kemarin Nama Kak Kata Klims itu Bukannya Hana Kid Sekarang Kata Klims Cinderella Terima kasih banyak ya Kak Kata Klims Buat hari ini Saya selalu ya Kak Dadah Dan si paling nomor 1 Kita ada Kak Deal Bar Lazarus Wedeh Terima kasih banyak ya Kak Deal Bar Lazarus Untuk hari ini Keep the blue flag flying high Bener Chelsea Oshiku Satu-satunya Mantap No one else Masya Allah Bang Mudrik Boleh pinjem 100 Iya Bang Deal Bar Kita harus minta Bang Mudik buat pinjem 100 Ya Kak Biar kita bisa ke England Ya Kak Wedeh Insya Allah Kita semua bisa ke England Ya guys Terima kasih ya Kita bisa ke England Kita bisa ke London Semuanya ya guys British Terima kasih ya Kak Deal Bar Buat hari ini Semangat terus ya Kak Dadah Love you Sekali lagi Terima kasih ya Semuanya Buat showroom hari ini Iya Jangan lupa ya guys Jadi Showroom Eh showroom lagi Meet and greet Aku jangan lupa ya guys Saya masih ada Dua sesi loh Di personal Meet and greet Aku nanti Di Surabaya ya guys Aku ada Di jam Sebelas Dua belas Dua belas Sampai jam Satu dua Aku ada di Sesi satu Dan Sesi dua Jalur Sebelas Oke guys Sesi satu Dan sesi dua Di jalur Sebelas Jalur Sebelas Sesi satu Sesi dua Di jalur Sebelas ya guys Nanti di Surabaya itu Nanti aku doain Semoga kalian Semua bisa datengnya Ke Personal meet and greet Aku Ke konsernya juga Dan ke Two shotnya Oke Sampai ketemu Sampai ketemu ya Kita lupa foto ya Kita foto dulu ya guys Foto dulu ya guys Oke Tiga Dua Satu Tiga Dua Satu Tiga Dua Satu Tiga Dua Satu Tiga 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 Dua Satu Tiga Makanya thank you so much everyone Buat today's showroom Sehat selalu Bahagia selalu Semangat terus ya Pokoknya ya guys Kita bisa Lewatin semuanya ya guys Pokoknya I love you guys so much Sekali lagi kita peluk jari jauh Peluk Bede Tos juga Tos Tos Tiga Dua Satu Twing 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 Terima kasih ya semuanya Untuk hari ini Dadah I love you guys so much Semangat Sehat dan bahagia selalu ya guys Jangan lupa Kita bisa ketemu di Surabaya ya Dan di Aitakata dan show selanjutnya ya guys Dadah semuanya Terima kasih banyak Kuntung showroom hari ini ya Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih banyak ya guys Dadah Bentar aku mau screenshot dulu ya guys Dadah Oke Terima kasih semuanya Thank you so much Goodbye Makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam